Ya tapi walaupun experience cerita, boss fight, dan misi-misi yang repetitif Setidaknya gue harus akui bahwa shooting mekaniknya menarik Explosive, cepat, seru Keempat karakternya juga berhasil ngasih pengalaman yang berbeda di tiap traversal-nya Yuhu everybody, welcome back again with me Already Lazy Monday, not today kembali lagi sama gue Dan saya datang dengan hormat ya ini ya Untuk mereview Suicide Squad Kill The Justice League Sebuah game yang udah digadang-gadang gagal dan gak pede juga Karena tidak memberikan review code ke beberapa media besar ya Dan inilah dia review gue buat Suicide Squad Kill The Justice League Apakah kembali mengulang kehinaan dari Gotham Knights? Oh jelas ya kan? Let's go Just checking, we're all seeing that thing, right? Cool, cool Oke game ini hadir dan rilis dan dibikin hanya karena ego-nya WB Games yang mau bikin game live service berhasil Kalau misalnya lo ngikutin newsnya Tapi gue bingungnya ini WB kok gak kapok gitu ya Udah Gotham Knights gagal banget Masih keke mau bikin live service lagi Dan dari karakter DC lagi Bingung gue sebenernya Udah gitu kali ini yang disuruh nyemplung ke neraka Ini tuh si Rocksteady lagi Otak dibalik Arkham Series Yang udah segitunya melegenda Eh disuruh malah bikin gado-gado kayak gini Hinanya lagi Rocksteady tuh disuruh bikin gado-gado di atas universe mereka Yang udah established Yang mereka bangun dari jaman game Batman-nya mereka yang bagus banget Makanya gue gak heran Beberapa pentolannya Rocksteady akhirnya cabut juga Karena gak kuat Tiap harinya tuh bukan disuruh bikin game Malah kudu ngulek bumbu kacang buat bikin gado-gado Gue yakin sih tiap hari Rocksteady tuh garuk pantat ya Karena kudu ngulek tiap hari Dan memandangi game ini dengan kesedihan yang luar biasa sekali Orang yang biasa bikin game single player Tiba-tiba dipaksa bikin live service Tapi sebelum lebih jauh Gue ceritain dulu premisnya Intinya ada 4 villain Yaitu Deadshot, Boomerang, Harley Quinn, dan King Shark Yang dibebasin dari penjara Ditanamin chip bomb di kepalanya Dan diminta sama pemimpin Argus Macem tentara bayaran Yang bernama Amanda Waller Untuk ngebunuh para member Justice League Yang otaknya udah korup Karena invasi Brainiac Yes Satu hal yang paling bikin penasaran sama game ini Adalah buat gue pribadi Gimana caranya buat 4 villain yang nyatu Dalam satu tim bernama Task Force Axe ini Alias Suicide Squad ini Dengan seluruh ketololan dan komedinya Itu bisa mengalahkan Justice League yang segitu kuatnya Yes, ini jadi premis yang luar biasa menjanjikan Buat gue plus bikin penasaran banget sepanjang perjalanannya Dari premis itu, gue jamin 100% Ini game bisa jadi game yang bagus Kalau egonya WB Games gak ngejadiin game ini live service sih Secara dari seluruh scene Dimana kita ngelawan satu-satu member Justice League Sebenernya bisa jadi battle yang lebih besar Kalau kita gak disodok pake gameplay khasnya live service Yang gak bisa ngasih kebebasan keempat karakter Dan harus bikin keempatnya seimbang dalam urusan experience Karena basisnya grinding Coba lu bayangin kalau ini single player narrative yang linear Mungkin kita bisa dapet beberapa phase ya Dengan combat mechanics yang berbeda setiap boss fightnya Pengalaman memorable yang hanya bisa didapetin Saat kita ngelawan para member Justice League Tapi sayangnya karena kudu live service Dan basisnya multiplayer End up dengan setiap ngelawan member Justice League Ujung-ujungnya adalah tembak-tembakan dan lari-larian Itu doang Padahal ya, inisiasi keunikan yang dibangun Tiap mau ngelawan para member Justice League ini tuh udah kebangun gitu Kayak kita bikin peralatan-peralatan yang bisa ngelawan energi para Justice League Tapi sayangnya di tiap battlenya alat-alat tersebut Cuma jadi cerita doang dan gak bisa dipake real time Karena pada tiap battle lawan Justice League Ya, kita cuma tembak-tembakan doang Dan mungkin kalau diminta Boss fight mana nih yang paling seru bang Ya, mungkin cuma fase dimana lawan Green Lantern doang Yang menurut gue paling unik lah Sisanya sama-sama aja Bahkan ngelawan Batman yang harusnya super ngeri aja Itu malah jadi battle yang paling mudah Dibanding lawan Flash bahkan Aneh sekali menurut gue Padahal gue udah main dengan difficulty tersulit loh Gue rasa kalau pendekatan game ini bisa sama dengan The Guardians of the Galaxy Rasanya ini bisa jadi game yang matang banget dalam battle maupun story Karena gak dipaksa dengan konsep live service yang harus grinding-grindingan Walaupun grinding disini jadi lebih masuk akal ya Dibanding Avengers atau Gotham Knights gitu Karena kompatnya emang mau lawan makhluk-makhluk terkuat di bumi Jadi grindingnya beralasan untuk dapetin equipment terbaik buat ngalahin Justice League Tapi sayangnya memang tipe grinding Either itu main mission ataupun side missionnya Itu sama semua bentukannya Tembak-tembakan, kalaupun misalnya dibedain misinya Ya paling cuman bedanya lo harus nyerang pake skill A Musuhnya hanya ke damage pake skill B Udah gitu-gitu aja Tapi poinnya ya sama Tembak-tembakan aja udah Gak ada yang unik dan gak ada yang spesial sama sekali Jadi selama belasan jam lo coba grinding dan mainin setiap side missionnya Gak ada satupun misi yang bener-bener crafted Buat ngasih lo spike pengalaman baru di sepanjang gameplaynya Semuanya sama dan musuhnya pun juga sama Hanya beda-beda gaya doang Tapi bentuk musuhnya ya sama-sama aja Gak ada mini boss fight atau apapun itu selama grinding Gitu-gitu aja monster nyala-nyala Udah that's it Dan memang cuma dapetin item-item aja Ya memang kadang harus lo dapetin itemnya Tapi selebihnya dalam prosesnya Sama aja Monoton Repetitif guys Terima kasih telah menonton! Ya walaupun sebenernya gue gak terlalu bermasalah ya Dengan jenis musuh yang begitu-begitu aja Tapi gue sebenernya berharap untuk bisa dapetin mini boss fight lah Setidaknya siapa kayak gitu kita lawan gitu ya Karakter-karakter DC mana kayak munculin buat kita bertarung gitu ya Kok bikin lah cerita-cerita baru Supaya Suicide Squad ini bisa ngelawan hero-hero DC lain misalnya Sayang banget aja menurut gue potensi ini universe Dan karakternya berujung monoton hanya karena WB mau game life service Gendeng memang ini WB gak ngerti gue sama jalan pikirannya Mungkin-mungkin suatu saat kali ya WB tuh bisa berhasil bikin game life service yang mantep dari universe DC Kali aja kejadian ya di masa mendatang amin Ya tapi walaupun experience cerita boss fight dan misi-misi yang repetitif Setidaknya gue harus akui bahwa shooting mekaniknya menarik Explosive, cepat, seru Kempat karakternya juga berhasil ngasih pengalaman yang berbeda di tiap traversal-nya Deadshot yang bisa lebih luas untuk keluar masuk battle dengan jetpack-nya King Shark yang bisa ngasih damage besar banget di melee-nya Dan bisa mecah crowd musuh Harley yang bisa nyari vantage point buat nyerang Dan Boomerang yang bisa tele kemana-mana Buat gue sih keempatnya ngasih pengalaman menarik Jadi kalau ditanya apa yang paling fresh yang bisa lo dapetin di game Suicide Squad ini Ya tentunya jawaban gue adalah gameplay keempat karakternya Dan traversal-nya yang menurut gue paling fresh Udah itu doang bagusnya ini game menurut gue pribadi Selebihnya gitu-gitu aja Kalau ngomongin leveling up dan skill 3-nya pun Semuanya generic banget Gak ada yang signifikan Gak ada yang wah di skill 3-nya Gak ada skill-skill baru yang bisa lo explore Isinya cuma nambah damage-damage doang Paling bedanya ada ultimate skill doang yang bisa lo pake Selebihnya no new skills di tiap naik level Semuanya bertumbuh pada per-kombo-kombo-an 30 kombo bisa dapetin buff damage 50 kombo bisa berapa damage ya udah gitu-gitu aja paling Terus upgrade senjatanya juga gak efisien Karena ya WB nafsu gitu ya Ngenalin beberapa karakter sampingan Untuk bisa jadi temen-temen dari 4 karakter utama Ya jadi misalnya kayak lu harus upgrade senjatanya Lu harus pergi ke karakter 1 Ke Toyman misalnya Ke Penguin Ke Poison Ivy Hanya untuk mengupgrade perks-perks doang gitu Lu mau nambahin efek api Es, poison di senjata lu Lu harus jalan lagi ke Ivy Mau ganti perks ini Lu harus jalan ke karakter lain Yang padahal semua model upgrade itu bisa dijadiin satu tempat Menurut gue Bisa jadi satu hub gitu Jadi cuma perkara ini game mengenalin beberapa karakter Biar beragam doang Dan sebenernya itu juga gak bisa lu lawan gitu ya Orang-orang itu ya Upgradenya malah dipecah-pecah Dan harus mondar-mandir sana-sini Buat mengupgrade sesuatu yang menurut gue Kecil banget dan gak perlu dipecah-pecah Dan yang menyedihkannya adalah Tanpa upgrade-upgraden pun Gue bisa menamatkan game ini dengan mudah Di difficulty tersulit Jadi cuma dengan modal dapet senjata dari tiap misi Gue jamin lu bisa bunuh musuh dengan mudah Bahkan boss fight-nya pun juga mudah Kalaupun harus tweak senjata sana-sini Mungkin baru bisa lu lakukan justru after story-nya Dan itu pun kalau lu tertarik untuk melanjutin grinding di life service-nya Musuh-musuhnya baru berasa tebel Dan kayaknya mulai harus mix and match beberapa perk senjata dan mode-mode lainnya Tapi kalau lu jalani cuma story-nya doang Lu tidak perlu grinding sama sekali menurut gue Hanya perlu menyelesaikan misi-misi dan side mission yang repetitif itu doang Karena lu harus dapetin beberapa essential perks atau essential skill Selebihnya Ya gampang lah ini tembak-tembak Karena juga tamat lah Oh, bloody shield's still up The Green Lantern still maintains some control What's up, Lantern? You still feeling fresh and relaxed? Yeah, that's what I thought Not so easy and a fair fight Ya, upgrade-upgradean gear dan senjata memang dipresentasikan dengan cukup kompleks sih Banyak teks segala macem yang harus lu baca Tapi sebenernya gak ada yang terlalu berarti sih Buat gue pribadi yang emang cuma fokus mainin main story doang Karena gak perlu lu baca perksnya apapun Juga lu tetap bisa bunuh musuh gampang-gampang aja Bahkan di difficulty tersulit Bahkan melawan Superman itu juga gampang Pake senjata-senjata yang udah lu dapetin Skin-skin senjatanya juga lumayan lah secara visual Karena mereka ngebagi visual senjata sesuai dengan korporasi Atau orang yang produksi senjata tersebut Ada senjata dan gear bikinan Lex yang biasanya hijau gitu ya Ada yang bikinan Black Mask Ada yang bikinan Penguin, Amertek Bahkan sampai senjatanya Ben yang futuristik Tapi untuk sampai lu ngejar senjata-senjata tertentu Kayaknya game ini gak bikin lu seniat itu Karena ya semuanya repetitif prosesnya Dan untung aja story-nya gak dipanjang-panjangin Jadi ya gue merasa bahwa playtime story-nya udah pas Gak kepanjangan dan gak kependekan Karena kalo lebih panjang lagi dan harus grinding terus Buat nyelesaikan misi yang begitu-begitu-begitu-begitu-begitu aja Rasanya gue bisa muntah celana ya guys ya Kalo lu nanya gimana dengan aftergamenya Ya intinya ini main multiverse lagi Dimana ada 14 Brainiac di seluruh universe lain Dan lu harus ngelain Brainiac-Brainiac tersebut Dan dapetin beberapa senjata baru dan gear baru Buat bikin lu makin kuat Sekalian tentunya nunggu season P1 Yang bakal menghadirkan Joker as playable character Tapi pertanyaannya adalah Apakah gue masih punya niat untuk comeback ke game ini atau enggak Mungkin aja iya Karena secara muscle memory game ini lebih simple Dibanding Avengers yang punya kontrol Lebih banyak dibanding game ini yang cuma sekedar tembak-tembakan doang Dan traversal doang Kesimpulannya game ini Gak harus lu beli dengan harga hampir 1 juta sekarang Kalo orang bilang game ini jelek banget Juga sebenernya gak bisa sepenuhnya setuju gue Karena secara combat mechanics game ini masih enjoyable dan enak-enak aja buat dimainin Yang perlu next dilakuin adalah tentunya ngasih variasi misi yang lebih menarik Terus kasih skill-skill baru buat karakternya Biar lebih dinamis dan seru gitu ya Jadi ada cutscene-cutscene skill gitu kan Dan kasih boss fight baru aja Dan mungkin mini boss fight juga Intinya ya kenapa sih harus cabut DNA Batman yang selalu berhasil ngasih banyak karakter DC buat dilawan Dan kenapa disini cuma harus ngelawan Justice League doang Yang cara ngelawannya pun sama semua Tapi mau dimenerin juga Sebenernya gue udah namatin game ini Jadi ya goodbye is goodbye lah buat game ini Kalaupun nanti Joker dateng Ya paling gue nyobain aja itu Joker Abis itu gue balik WC lagi buat berak Sayang banget menurut gue Rocksteady yang udah segitu notablenya Bikin Batman Arkham Series Segitu bagusnya Harus ngebikin aja modelan life service kayak gini Yang semuanya serba nanggung dan campur-campur elemen A dan B dan C Tapi semuanya kayak ngamateng gitu ya Tanpa perhitungannya jelas Dan berasa banget bahwa udah males kerjainnya dan asal jadi aja Padahal dunia metropolisnya udah bagus banget Ya Dan kita tuh bisa masuk ke beberapa gedung-gedung terkenal di DC Bahkan cutscene-cutscene-nya juga bagus dan niat banget Tapi sayang gameplaynya dari menit 1 sampai menit tamat Semuanya sama prosesnya Escort mobil lah, hancurin tower lah Bunuh musuh pake skill ABC lah Proteksi tanaman lah Intinya sama 1 Tembak-tembakan Cocokan jadi Call of Duty DC Universe ini menurut gue Intinya kalau lo datang dengan berekspektasi negatif dengan game ini Percayalah game ini gak segitu jeleknya Dan memang kudu dibeli buat fans DC Yang memang ngefans buat sama DC Kalau memang gamenya udah 300 ribuan Lo bisa lihat di Steam bahwa reviewnya juga banyak yang positif Karena ini juga menjadi sebuah hal yang menarik Mungkin setelah after story-nya lo bisa grinding gila-gila sama temen-temen Jadi kalau lo mau dapetin sentimen positif dari game ini Gue rasa adalah main lah bersama dengan temen-temen kalian di after main story Karena di after main story barulah semua combatnya terasa lebih challenging Daripada main story-nya yang sangat-sangat-sangat tidak perlu grinding-grindingan sebenernya Kalau tidak dipaksa Essential Perks dan skill-nya di-lock di side mission Gitu aja sih yang bisa gue sampaikan Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir untuk Suicide Squad Kill The Justice League Semoga kita dapet game DC yang lebih proper dan lebih bagus dari studio lainnya Tidak di bawah WB lagi Walaupun ya izinnya ada di WB sih Tapi semoga tidak ada campur tangan WB lagi Semoga Ya Kalaupun ada kita berdoa Bisa jadi bagus Amin Jangan lupa like, share, dan subscribe Follow kita di atleti semuanya Yang sangat pribadi gue Di atri Valusato So see you on the next video Signing out And bye-bye guys